Intro Hai Sobat Hits Balik lagi di Yongkarner, tempat kumpulnya Sobat Hits Di zaman serba digital ini, sebaran informasi setiap detik sangat cepat menyebar Apalagi sekarang kebutuhan akan sosial media sudah seperti sebuah kewajiban bagi setiap orang Namun dengan mudahnya mengakses dan menyebarkan informasi, itu juga memberikan dampak buruk loh Salah satunya yaitu tumbuh suburnya penyebaran berita bohong atau hoax Sobat Hits pasti sudah tahu kan apa itu hoax? Yap, hoax adalah informasi bohong yang direkayasa untuk menutupi fakta yang ada dan dibuat seolah-olah benar adanya Hoax biasa disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Sobat Hits Dan biasanya didasarkan oleh motif yang bermacam-macam Bisa disebarkan hanya karena alasan isang, peluang ekonomi, motivasi politik, ideologi, dan bahkan agama Namun terkadang, kita sebagai pengguna sosial media malah ikut termakan oleh hoax tersebut Dikarenakan oleh beberapa faktor yakni tingkat literasi yang sangat minim Adanya polarisasi di tengah lingkungan masyarakat Komunikasi publik dari otoritas yang kadangkala tidak konsisten Dan belemahnya jurnalisme media Dengan munculnya hoax yang meresahkan masyarakat Menggerakkan sebuah organisasi untuk berdiri memberantas hoax Yaitu Mavindo, Masyarakat Antifitna Indonesia Sobat Hits sudah tahu belum apa itu Mavindo? Mavindo adalah CSO anti-hoax yang memulai gerakan akar rumput online sejak tahun 2015 Dan resmi didirikan sebagai organisasi pada 19 November 2016 Mavindo merupakan respon dari masyarakat yang merasa resah dengan maraknya Penyebaran hoax yang sudah mulai mengadu domba masyarakat Memeca belah keluarga dan memutus jalinan persahabatan Mavindo telah aktif berperan untuk mempelopori banyak inisiatif anti-hoax Serta edukasi literasi digital yang dibantu oleh beberapa instansi lainnya Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya hoax Yang pertama kita bangun adalah ekosistem periksa fakta itu Dan kita tidak sendirian, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak Saat ini kita sudah punya namanya cekfakta.com Itu kolaborasi antara Mavindo dengan 24 media online di Indonesia Kemudian juga kalau kami sendiri mengelola situs namanya turnbackhoax.id Dan juga kita mempunyai kanal chatbot di whatsapp gitu ya Namanya Kalimat Sada Masyarakat bisa WA ke sana bisa nanya apakah ini hoax atau bukan Dan yang kedua adalah edukasi literasi digital Jadi yang kita rasakan adalah ketika masyarakat itu bisa kita naikkan ketahanan informasinya Itu adalah kita butuh untuk mengajak masyarakat bagaimana bisa memahami Mengakses informasi dengan baik Kemudian membaca informasi dengan utuh Mendistribusikannya dengan baik juga Kemudian juga bisa menggunakan media sosial untuk berkolaborasi dengan tujuan-tujuan yang baik Kami juga punya beberapa program yang saat ini juga sudah kita lakukan sejak tahun 2017 sampai sekarang Di tahun 2018 kita berkolaborasi dengan kawan-kawan jurnalis di aliansi jurnalis dependent atau AGI ya Dibantu dengan kawan-kawan AMSI dan juga disupport oleh Google News Initiative Kita membuat kurikulum yang sudah kita trainingkan sudah lebih dari 6.000 wartawan atau jurnalis di seluruh Indonesia Kemudian di tahun 2019 kita punya program namanya Stop Fox Indonesia Kita bikin video-video edukasi tentang anti-host yang kita kemas ya dengan format yang asik Nah kemudian di tahun 2020 kita berkolaborasi dengan Ma'arif Institute dan juga Loh Franky Didukung oleh Google News Initiative, Google.org ya tahun ini Kita bikin program namanya Tular Nalar Ini adalah kolaborasi besar titular Nalar.id Ini kita akan membuat kurikulum yang bisa diakses oleh banyak pihak untuk belajar bagaimana tentang sulit transi digital khususnya bagaimana kita berpikir kritis begitu Kini tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap media sosial telah mencapai angka lebih dari 50% Maka dari itu, budaya literasi itu sangat penting Sobat Hits Dengan banyaknya program yang telah dijalani oleh Mavindo untuk literasi digital di seluruh elemen masyarakat Indonesia Lalu bagaimana ya langkah kedepannya agar bisa meningkatkan literasi digital? Secara struktural kita juga merasa itu penting Kami berharap betul bahwa isu literasi digital ini dibawa di ruang kelas Jadi kami berharap bahwa kementerian pendidikan budayaan, kementerian agama yang membawahi ada jutaan guru dan juga puluhan juta siswa Itu bisa menjadi ajang untuk bagaimana membangun budaya literasi digital yang baik Itu untuk visi pendidikan formal ya Kemudian yang kedua adalah kita juga butuh untuk menjangkau mereka-mereka yang sudah tidak lagi berada di lingkungan edukasi formal Pendekatan formal itu penting kita butuh supaya kurikulum ke depan itu bisa mengadaptasi atau mengadopsi isu migrasi digital dengan lebih komprehensif Di satu sisi tugas pemerintah kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, dengan kalangan akademisi, dengan mahasiswa, dengan para tokoh masyarakat Kita harus berada dalam satu payung besar untuk melindungi negeri kita karena ini adalah isu ketahanan nasional Bukan hanya isu teritorial saja tetapi kita sudah bicara adalah ketahanan informasi Nah Sobat Hits, kita sebagai generasi muda harus memperkaya diri dengan literasi digital Agar dapat bahu-membahu meredam hoax yang beredar di masyarakat Karena adanya teknologi digital bukan serta merta menikmati informasi yang sudah tersaji di media Tapi untuk menumbuhkan kesadaran kita agar mengakses, menganalisis, juga mengevaluasi informasi yang kita dapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!